Pembakaran Kuil Tianwok Si Jilid II. Penyelamat keturunan KHU dan Ma. Memang benar sebagaimana dikatakan oleh Ma yang sebelum orang tua ini menghembuskan napas terakhir. Kedua orang sastrawan ini telah dikhianati oleh Pangeran Gumotek yang melakukan hal ini terdorong oleh keinginannya menempatkan putra-puterannya ke dalam kedudukan tinggi. Ia melihat betapa kedua orang putranya, yakni Gukeng Siu dan Guleng Siu, tak dapat merebut kedudukan tinggi oleh karena kedua anak muda ini biarpun semenjak kecil telah dilatih dengan ilmu kepandayan sastra, akan tetapi ternyata tidak bisa maju dan lebih senang belajar silat. Maka ketika ia melihat betapa kaisar dan para pembesar tinggi menjadi gempar karena hasil tulisan kedua saudara angkatnya, ia lalu menggunakan kesempatan ini untuk mencarikan kedudukan tinggi bagi kedua putranya dengan menghianati KHU Liok dan Maeng, kedua saudara angkatnya yang amat dikaguminya itu. Sebetulnya ia mengagumi KHU Liok dan Maeng hanya dalam bidang kesusastraan dan ketika kedua orang saudara angkat itu menulis karangan yang menyinggung dan memburukan pemerintah, ia tidak setuju, karena betapapun juga, darah bangsawan masih mengalir tebal dalam tubuhnya. Akan tetapi, setelah ia melakukan pengkhianatan dan mendengar betapa kedua saudara angkatnya itu ditawan dan keluarganya di Basni, ia merasa berduka dan menyesal sekali. Semenjak siang hari tadi ia duduk saja di dalam kamarnya sambil menyesali akibat perbuatannya sendiri. Ia diam-diam merasa menyesal sekali mengapa para perwira itu melakukan penumpasan yang demikian kejamnya. Gu Keng Siul dan Gu Leng Siul yang berdiam di kamar masing-masing beserta istri masing-masing, hanya menganggap bahwa ayah mereka berduka mendengar berita tentang malapetaka yang menimpa keluarga KHU Liok dan Maeng dan mereka ini pun bersama semua keluarga merasa sedih. Tak seorang pun di antara mereka ini tahu bahwa Gu Motek telah melakukan pengkhianatan dan menjadi biang keladi daripada semua malapetaka itu. Pada malam hari itu, ketika Gu Motek sedang duduk seorang diri di dalam kamar buku, tiba-tiba dari jendela menyambar masuk dua orang muda dengan pedang di tangan. Gu Motek terkejut dan berdiri dari tempat duduknya dan ketika melihat bahwa yang datang itu adalah Magi dan KHU Tiong yang memandangnya dengan sinar match menyatakan kemarahan dan kebencian besar, ia menjadi ketakutan dan merasa ngeri. Eh, KHU Tiong dan Magi, kalian dari manakah dan, dan mengapa datang ke sini dalam keadaan demikian ini bangsa tua berhati busuk KHU Tiong memaki marah. Keparat besar, kau telah mengkhianati orang-orang tua kami dan masih berpura-pura bertanya lagi berkata Magi sambil melangkah maju dengan pedang di tangan. Gu Motek mundur ketakutan dan dengan wajah pucat ia bertanya, apa, apa maksudmu? Tanda tanya anjing rendah. Kau telah mengkhianati orang tua kami sehingga seluruh keluarga kami mati dalam tanganmu yang berdarah kata KHU Tiong sambil melangkah maju juga. Mati, mereka telah mati. Gu Motek menggunakan kedua tangannya menutup muka dengan perasaan ngeri dan menyesal. Dan kau harus mampus juga agar kau dapat menghadapi orang-orang tua kami di alam baka untuk minta ampun kata Magi. Secepat kilat pedang di tangan Magi dan KHU Tiong bekerja dalam saat yang sama sehingga dua batang pedang menembus dada pangeran tua itu di kanan-kiri. Ketika kedua orang muda itu mencabut senjata, tubuh Gu Motek terhuyung-huyung dan roboh mandi darah. Apalah yang telah terjadi tiba-tiba terdengar suara orang membentak dan pintu kamar itu terbuka keras. Gu Seng Kiu dan Gu Leng Siu melompat masuk dengan senjata golok di tangan. Melihat KHU Tiong dan Magi berdiri di situ dengan pedang berlumur darah dan ayah mereka rebah mandi darah di atas lantai, kedua putera pangeran ini menjadi terkejut sekali. KHU Tiong dan Magi, apakah kalian telah menjadi gila? Kalian apakan ayah kami teriak mereka? Keng Siu dan Leng Siu. Mungkin sekali kalian berdua tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayahmu telah mengkhianati ayah kami hingga kebinasaan kami boleh dikata adalah hasil perbuatan ayahmu yang durhaka gila teriak keng Siu dengan suara gemetar. Semenjak siang tadi ayah menyedihkan malapetaka yang menimpa keluarga kalian, dan sekarang kalian datang membunuhnya menyedihi kami? Ha, ha, ha. Bahkan terhadap putera-putera sendiri keparat ini masih menrahasia. Ya, ayahmu telah melaporkan kepada yang berwajib tentang tulisan ayah kami itu. Dia telah membunuh keluarga kami, maka sekarang kami datang membalas dendam. Kalau kalian merasa penasaran, kalian boleh berbuat sesukamu kata KHU Tiong menahan marahnya. Bangsat berhati kejam. Kami tidak tahu tentang urusan yang kau sebutkan tadi, akan tetapi, jangan mengagulkan kepandayan sendiri. Kutang jiwa harus dibayar jiwa teriak keng Siu sambil melompat maju dan memutar goloknya. Majulah Magi menantang dan di dalam kamar buku di mana mayat pangeran Gumotek masih rebah itu, terjadilah pertempuran semit antara keng Siu melawan KHU Tiong dan Leng Siu melawan Magi. Suara ribut-ribut ini terdengar oleh para pelayan dan beberapa orang penjaga segera menyerbu dengan senjata di tangan, mengeroyok KHU Tiong dan Magi. Sebagian pula lalu lari melaporkan kepada markas besar penjaga di kota Raja. Biarpun keng Siu dan Leng Siu suka akan ilmu silat, akan tetapi mereka hanya belajar dari guru-guru silat biasa saja, maka mana mereka dapat melawan KHU Tiong dan Magi yang memiliki kepandayan ilmu silat tinggi? Juga keroyokan beberapa orang pelayan itu tidak ada artinya bagi kedua orang pemuda yang gagah itu hingga beberapa belas curus saja, Keng Siu telah tertusuk oleh pedang KHU Tiong sehingga roboh binasa sedangkan Leng Siu telah terbacok lehernya oleh pedang Magi sehingga hampir putus. Tiba-tiba dari luar gedung Pangeran Gu ini terdengar suara orang berseru-seru keras. Ternyata para perwira yang mendapat kabar bahwa dua orang putra sastrawan yang ditangkap itu mengamuk di gedung Pangeran Gu Motek, segera datang mengurung gedung itu. Sute, mari kita pergi kata KHU Tiong yang mendahului adik seperguruannya melompat keluar dari kamar itu dan berlari melalui pintu belakang. Beberapa orang perwira yang sudah menjaga lalu menyerbu mereka, akan tetapi dengan mudah KHU Tiong dan Magi merobohkan dua orang dan mereka segera melompat naik ke atas genteng. Di antara perwira-perwira itu, banyak yang memiliki ilmu silat tinggi, sehingga ketika melihat bahwa dua orang muda yang mereka kejar-kejar telah melompat ke atas genteng, mereka ini lalu melompat pula menyusul. Terjadilah pertempuran hebat lagi di atas genteng, di mana KHU Tiong dan Magi dikeroyok oleh beberapa orang perwira. Kedua orang muda ini mengamuk hebat hingga tak sedikit yang roboh di ujung pedang mereka, akan tetapi jumlah pengeroyok amat banyak dan boleh dibilang jatuh satu datang dua dan roboh dua datang empat, hingga akhirnya kedua orang muda itu pun mendapat luka-luka di tubuh dan mengeluarkan banyak darah. Akan tetapi, dengan pedang yang dimainkan secara kuat dan hebat dalam ilmu pedang asli dari Kunlun Pai, kedua anak murid Kunlun San ini masih dapat mempertahankan diri. Namun, mereka menjadi lelah menghadapi banyak lawan itu dan terpaksa mereka lalu membuka jalan darah dan melarikan diri dari situ dengan cepat. Para anggota penjaga yang dipimpin oleh perwira-perwira kerajaan segera melakukan pengejaran, akan tetapi oleh karena malam masih gelap, KHU Tiong dan Magi dapat menyelamatkan diri, walaupun musuh masih terus mengejar dan mencari-cari. Menjelang fajar, ketika kedua orang muda ini berlari dan tidak berani menuju ke rumah Unkong Sian, kuatir kalau-kalau akan meremelek pemuda yang baik hati itu. Tak disangkanya, tiba-tiba pemuda itu muncul dan memberi isyarat dengan tangan agar mereka berdua suka ikut dengannya. Tanpa bertanya, KHU Tiong dan Magi lalu berlari mengikuti Unkong Sian yang membawa mereka keluar kota raja melalui tempat yang penjagaannya tidak begitu keras. Setelah berlari cepat kira-kira 10 li jauhnya dari kota raja, Unkong Sian membelok ke dalam sebuah hutan kecil dan disitu ternyata telah menanti Ong Lin Hwa, istri KHU Tiong, di atas seekor kuda dan telah disediakan dua ekor kuda lain untuk mereka. Cepat! Larilah kalian, Jiwi Suheng, aku telah mendengar semua tentang pembalasan dendamu sete, kau baik sekali. Terima kasih banyak berkata KHU Tiong. Cepat! Mereka telah datang kata Unkong Sian khawatir dan benar saja, dari arah kota raja telah mendatangi banyak sekali kuda yang mengejar mereka. Agaknya para penjaga telah tahu bahwa orang-orang buruan mereka telah dapat melarikan diri keluar dari kota, maka mereka lalu mengejar cepat. Baiklah, Sute, selamat tinggal kata Magi. Akan tetapi, ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba dari arah depan datang pula serombongan tentara negeri yang mengurung mereka. Selaka, kita terkurung bisik Unkong Sian dengan pucat. KHU Suheng, lekas kau bawa sosol lari, biar aku dan Mas Suheng mempertahankan diri di sini tidak, Sute kata KHU Tiong dengan tetap. Kami tak dapat membiarkan kau terbawa-bawa dalam urusan kami. Kau saja pergilah cepat-cepat KHU Suheng, dalam keadaan dan waktu seperti ini, mengapa kita harus berlaku sungkan-sungkan? Pergilah kau bersama sosokong Sian mendesak dan pada saat itu, berpuluh batang anak panah menyambar ke arah mereka hingga mereka bertiga, juga Lin Hwa yang memegang pedang, memutar senjata untuk menyampok semua anak panah yang menyambar ke arah mereka. Kau saja yang pergi, sosomu juga dapat menjaga diri, dan biarkan kami bertiga mempertahankan diri KHU Tiong berkeras dan Magi juga mendesaknya, Un Sute, kau telah menolong kami dan tidak seharusnya kau berkorban jiwa pula. Kau masih muda dan kau tidak mempunyai hubungan dengan urusan kami ini. Kau pergilah dan tinggalkan kami bertiga mempertahankan diri dan biarlah kami bertiga mati secara orang-orang gagah. Un Kong Sian membanting kakinya dengan gemas dan pemuda yang tampan dan gagah ini merasa bingung sekali. Ah, Jiwi Suheng benar-benar kepala batu dan keras hati katanya gemas. Apakah artinya mati bagiku? Apakah artinya mati membela saudara? Lebih baik kalian mengingat akan nasib sosok ini, terutama nasib anak yang dikandungnya. Kalau kita semua mati, habis siapakah yang akan membalaskan dendam? Kelap pucatlah wajah KHU Tiong dan Magi karena ucapan ini menikam betul hati dan perasaan mereka. Dia betul Suheng kata Magi. Kau lekaslah lari bersama sosok KHU Tiong terpaksa lalu melompat naik ke atas kuda, lalu ia berpaling memandang Kong Sian dan Magi dengan kedua metu basah air mata. Sampai mati aku takkan melupakan kalian Ong Lin Hwa telah mendahului dan melarikan kudanya, akan tetapi KHU Tiong masih ragu-ragu dan beberapa kali ia berpaling memandang kedua saudara seperguruan itu. Keraguannya inilah yang mencelakakannya, karena tiba-tiba ia menjerit keras dan roboh dari kudanya. Lin Hwa mendengar jerit suaminya lalu melompat turun dari kuda dan berlari menghampiri. Ia memeluk suaminya yang ternyata terkena anak panah pada dada kanannya. Kong Sian dan Magi juga berlari menghampiri dan pada saat itu kurungan para tentara kerajaan telah makin merapat dan mendekat. Magi tidak mau membuang waktu lagi. KHU Soso, lekaslah kau pergi, tinggalkan kami di sini. Sekarang bukan waktunya ragu-ragu dan berlaku lambat. Musuh telah dekat akan tetapi, sambil mengeluh sedihnyonya KHU bahkan lalu menjadi lemas dan roboh pingsan di samping suaminya. Selaka kata Magi dengan bingung. Sute, lekas kau pondong tubuh Soso-mu dan bawa dia lari cepat keluar dari kepungan ini. Ung Kong Sian adalah seorang pemuda yang dapat berpikir cepat dan mengambil tindakan tepat pada waktunya. Baik, Masu Heng, dan mudah-mudahan kau dan KHU Su Heng dapat keluar dari sini dengan selamat. Pemuda itu lalu memondong tubuh Lin Hwa yang pingsan dan secepatnya ia melompat ke atas kuda yang terbaik, lalu melarikan kuda itu bagaikan terbang cepatnya dari hutan itu. Beberapa batang anak panah menyambarnya, akan tetapi dengan pedang di tangan kanan, Kong Sian dapat memukul jatuh semua anak panah itu dan melarikan kudanya makin cepat lagi. Magi membungkuk dan memeriksa keadaan KHU Tiong. Orang gagah itu mengeluh dan bergerak, membuka matanya, lalu bangun duduk. Istrimu telah pingsan dan ditolong oleh Un Sute, sudah melarikan diri bisik Magi. Dan pada saat itu terdengar sorakan riuh. Beberapa orang perwira telah datang menyerbu dengan senjata di tangan. Terpaksa Magi meninggalkan KHU Tiong untuk melompat dan menyambut musuh-musuh itu dengan pedangnya. KHU Tiong biarpun telah mendapat luka parah dan anak panah masih menancap di dadanya, lalu mencabut pedang pula dan melompat dengan garangnya. Magi sendiri merasa kagum melihat sepak terjang KHU Tiong yang mengamuk hebat dan tiap lawan yang menghadapinya tentu roboh kena tusuk atau sabetan pedangnya. Kedua orang ini mengamuk hebat sekali hingga mayat musuh bergelimpangan di atas tanah, akan tetapi oleh karena malam tadi mereka telah mengalami pertempuran dan dikeroyoh hingga mendapat luka dan telah lelah sekali, apalagi karena KHU Tiong telah menderita luka parah, Maka mereka tak dapat mempertahankan diri lebih lama lagi dan beberapa buah senjata menghancurkan tubuh KHU Tiong dan Magi yang gagah perkasa itu, Mereka telah melakukan perlawanan sebagai orang-orang gagah dan mati di bawah tikaman belasan buah senjata tajam hingga tubuh mereka menjadi tidak karuan lagi rupanya. Setelah puas membalas sakit hati atas kematian kawan-kawannya DN menghujani tubuh kedua orang muda yang gagah itu dengan senjata mereka, Para perwira dan tentara kerajaan lalu mengejar terus karena mereka tadi juga melihat bahwa istri KHU Tiong telah dapat melarikan diri. Beberapa orang di antara mereka lalu mengangkut pergi mayat kawan-kawannya dan menolong yang terluka, Sedangkan mayat KHU Tiong dan Magi yang sudah tidak karuan macamnya itu dibiarkan menggelepat begitu saja di dalam hutan itu. Tak seorang pun tahu betapa pada senjah hari itu, dua orang penggembala kerbau yang menghalau kerbau mereka dan lewat di tempat itu, Merasa terkejut sekali melihat mayat dua orang yang tak dikenalnya, Akan tetapi dengan penuh hormat kedua anak penggembala itu lalu menggunakan golok pembabat rumput untuk menggali dua buah lubang di tanah Dan mengubur kedua jenazah tadi kita mengikuti pengalaman Yoko Ilan, Nyonya Magi yang dibawa pergi oleh komandan perwira ketika terjadi penyerbuan di rumah sastrawan Maeng. Komandan itu adalah seorang muda bernama Gak Song Ki, seorang gagah perkasa yang memiliki ilmu silat tinggi, Karena dia adalah murid Chin Sam Chu, tokoh besar dari Gobi San. Ketika memimpin penyerbuan di rumah sastrawan Maeng dan melihat Nyonya Magi yang cantik jelita dan sedang hamil tua itu, Timbul hati kasihan padanya dan sebelum Nyonya itu menjadi korban senjata anak buahnya, Ia lalu menyeret Yoko Ilan. Ketika Nyonya Maeng yang hendak menolong mantunya itu dengan dekat menyerbu, Ia lalu menendang Nyonya tua itu yang akhirnya mati di bawah pukulan senjata para tentara yang kejam. Kue Ilan menjerit-jerit, akan tetapi dengan totokan pada jalan darah di lehernya, Gak Song Ki berhasil membuat Kue Ilan diam tak dapat mengeluarkan suara pula. Kemudian komandan itu lalu menaikan Kue Ilan ke atas kudanya dan membawanya lari dari situ. Kue Ilan merasa sedih dan bingung sehingga akhirnya ia jatuh pingsan di atas kuda, tidak tahu dibawa kemana oleh komandan itu. Ketika Kue Ilan membuka matanya, ia mendapatkan dirinya berada dalam sebuah kamar yang indah sekali dan seorang wanita tua sedang duduk menjaganya. Di mana aku? Mana suamiku? Mana ayah ibu Kue Ilan berbisik perlahan dan ia bangun duduk dengan bingung. Wanita tua itu dengan lemah lembut lalu menyuruhnya berbaring kembali dan berkata dengan halus, Kau tidurlah saja, nak dan jangan banyak bergerak. Kau berada di rumahku, di rumah anakku dan jangan kau khawatirkan sesuatu Kue Ilan teringat akan semua yang telah terjadi dan ia menangis terseduh-seduh sambil menjatuhkan diri di atas bantal yang empuk. Siapakah kau? Dan siapakah anakmu itu? Kemana perginya komandan keparat tadi? Tenanglah, nak. Dan jangan kau salah paham. Komandan itu adalah putra tunggalku dan aku adalah ibunya. Ia merasa kasihan kepadamu dan sengaja menolongmu dari bahaya maut. Apa? Ia menolongku. Bangsa terendah. Dialah yang mengepalai setan-setan itu membinasakan keluargaku, teriak Kue Ilan dengan marah dan bangkit duduk lagi. Nyonya itu tersenyum sabar. Kau masih bingung dan sedih? Sudahlah, jangan kau bersedih dan ingat kepada kandunganmu. Puteraku hanya menjalankan tugas kewajibannya saja dan betul-betul karena kasihan kepadamu maka kau dapat dibawa ke sini dan terlepas dari bahaya maut. Kemudian dengan suara halus nyonya janda gag ini menuturkan betapa puteranya merasa kasihan kepada Kue Ilan dan menawannya agar jangan sampai terjatuh dalam tangan para anak buahnya yang tentu akan membunuhnya pula. Dengan tangis memilukan, Kue Ilan mendengarkan ini semua dan ia menaruh kepercayaan, sungguh pun kesedihannya tidak berkurang karenanya. Ia hanya mengharapkan untuk berjumpa kembali dengan suaminya selekasnya. Ketika Gak Song Ki datang, pemuda ini diserai ibunya menengok keadaan Kue Ilan dan sikapnya yang sepan dan halus membuat Kue Ilan tidak ragu-ragu lagi akan maksud baik perwira ini. Akan tetapi, melihat pandangan mata pemuda tampan itu mengandung perasaan hati yang mesra dan menyayang, timbul rasa malu yang besar dalam hatinya muda itu dan hal ini memperbesar pengharapannya untuk dapat segera bertemu kembali dengan suaminya dan selekasnya meninggalkan rumah gedung mewah dan indah ini. Toa Nio, harap kau tenang-tenang saja tinggal di rumah kami ini dan anggaplah rumah ini seperti rumahmu sendiri. Kami takkan mengganggumu, dan kalau boleh anggap saja kami sebagai keluarga sendiri, kata Gak Song Ki dengan ramah-tamah hingga tentu saja Kue Ilan merasa makin malu dan sungkan, karena di dalam keramahan ini terkandung suara hati yang lebih mesra daripada keramahan biasa. Ciyangkun, dimanakah, suamiku? Kalau kau memang menaruh kasihan kepadaku dan bermaksud menolongku, tak ada pertolongan yang lebih besar bagiku selain apabila kau dapat mempertemukan kami kembali, Toa Nio, untuk apa kau memikirkan hal itu? Suamimu terbawa-bawa oleh urusan mertuamu yang memberontak terhadap pemerintah, bahkan suamimu telah membunuh banyak sekali perwira-perwira kerajaan. Kau sebagai seorang wanita janganlah ikut-ikut memikirkan dan berdiamlah saja di sini dengan hati tentram, wajah Kue Ilan yang cantik jelita dan bucat itu makin memucat mendengar ucapan ini dan hatinya berdebar-debar penuh kecemasan. Gak Ciyangkun, katakanlah sebenarnya, bagaimana dengan suamiku? Bagaimana nasibnya dan dimanakah dia berada? Gak Songki menghela nafas panjang berulang-ulang, dan ia nampak sukar sekali untuk membuka mulutnya. Akhirnya, sambil memandang tajam dan dengan suara lirih ia berkata, Toa Nio, apakah yang harus kukatakan kepadamu? Suamimu bersama K.H.U. Tiong yang memberontak dan membunuh banyak sekali perwira itu telah terkurung di hutan dan akhirnya mati terbunuh, mati lemaslah seluruh tubuh Kue Ilan. Pandangan matanya menjadi suram dan tiba-tiba seluruh isi kamar itu seakan-akan berputaran di depan matanya. Kemudian, dengan keluhan perlahan, nyonya muda ini terguling dari-dari tempat-tempat duduknya tak sadarkan diri. Untung sekali Gak Songki berlaku cepat dan memeluk tubuh itu sebelum Kue Ilan roboh dan kalau hal itu terjadi, akan membahayakan keselamatan kandungannya. Dengan hati-hati dan penuh kasih sayang, Gak Songki lalu membaringkan tubuh yang lemas itu ke atas tempat tidur. Ketika Kue Ilan siuman kembali, ia mendapatkan dirinya sudah terbaring di atas tempat tidur dan melihat bahwa pemuda perwira itu masih duduk di situ bersama ibunya, menjaganya dengan wajah nampak beribah hati. Nyonya muda itu lalu menangis sedih dan berkata dalam ratap hatinya, suamiku telah binasa, demikian pula seluruh keluarga, apa artinya hidupku lagi? Lebih baik aku mati saja, setelah berkata demikian dan teringat akan keadaannya yang ditinggal seorang diri oleh orang-orang yang dicintainya, tiba-tiba sinar matuk Kue Ilan menjadi beringas. Ia memandang kepada Gak Songki dan ibunya, lalu berkata dengan suara ketus, kalian keluarlah dari kamar ini. Keluarnya nyonya tua ibu perwira itu, berdiri dan menhampiri serta memujuk, sabarlah, nak dan jangan kau bersedih. Tak baik bagi kesehatanmu, terutama bagi kandunganmu, sudahlah, tiada gunanya semua hiburan dan nasihat bagiku pada saat ini. Pergilah, pergilah kalian berdua dan biarkan aku seorang diri dalam kamar ini kemudian ia menangis lagi terisak-isak. Nyonya janda si gak memandang kepada putranya dan Gak Songki memberi tanda dan mengajak ibunya keluar dari kamar itu. Setelah kedua orang itu pergi, Kue Ilan lalu bergerak turun dari pembaringan dengan cepat dan matanya memandang ke seluruh kamar, mencari-cari. Ia hendak mencari benda tajam, pisau atau gunting untuk membunuh dirinya, akan tetapi di situ tidak terdapat sebuahpun benda tajam. Ia lalu memandang ke atas, juga mencari-cari dengan maksud menggantung diri. Akan tetapi, kembali ia kecewa karena rumah gedung itu mempunyai langit-langit yang tinggi sekali dan di situ tidak terlihat balok melintang yang cukup rendah untuk digunakan sebagai tempat sabuknya mengikat lehernya bergantung. Juga tempat tidur yang ditidurinya tadi mempunyai bentuk istimewa hingga tempat kelamunya pun kecil dan tidak cukup kuat untuk menahan gantungan tubuhnya. Hal ini membuat Kue Ilan menjadi bingung sekali dan akhirnya sambil memejamkan matanya, nyonya muda yang sudah berputus asa dan dekat ini lalu mengayun tubuh dan maju membenturkan kepalanya yang indah bentuknya itu kepada dinding di depannya. Akan tetapi, kembali maksudnya gagal, sebelum kepalanya pecah membentur dinding, tubuhnya telah ditangkap dan dipeluk oleh Gak Song Ki yang sengaja berdiri di balik daun pintu. Karena pemuda ini telah merasa curiga dan sengaja mengintai di situ. Kue Ilan meronta-ronta, akan tetapi ia tidak berdaya melepaskan diri dari pelukan kedua lengan yang amat kuat itu. Akhirnya ia menjadi lemas dan menangis terseduh-seduh. Toa Nio, mengapa kau mengambil keputusan pendek? Berdosa besar untuk membunuh diri sendiri, seakan-akan kau tidak percaya kepada keadilan Tian lagi, pemuda itu menghibur setelah meletakkan tubuh kue Ilan dengan hati-hati di atas pembaringan pula. Keadilan Tian? Ah, kalau Tian adil tidak nanti menjatuhkan malapetaka atas keluargaku, mana keadilan Tian tanda tanya suaranya amat memilukan. Jangan berkata demikian, Toa Nio. Keluargamu tertimpa malapetaka bukan tidak ada sebabnya. Semua itu diakibatkan oleh kesalahan dan perbuatan mertuamu dan sahabatnya orang Shikahau itu. Sudahlah, Toa Nio, kau ingatlah. Kalau kau membunuh diri, bukankah berarti kau menjadi pembunuh anak yang kau kandung sendiri? Dosamu makin besar lagi diingatkan akan hal ini, tangis kue Ilan menjadi-jadi karena ia merasa terharu dan sedih sekali. Gak Song Ki yang cerdik itu maklum bahwa kata-katanya mengenai sasaran tepat, maka ia lalu menyambungkulah, apalagi membunuh diri, baru berduka saja kau telah mempengaruhi keadaan kandunganmu dan kau telah berdosa terhadap calon anakmu. Karena Tian menghendakinya dan kau telah berada seorang diri, hidup sebatang kera, maka janganlah kau menampik uluran tangan kami yang bermaksud baik. Anakmu yang akan terlahir di sini akan menjadi penghiburmu, maka jagalah dirimu baik-baik, Toa Nio. Kalau kau tidak kasihan kepada diri sendiri, sedikitnya, taruhlah hati kasihan kepada anak yang kau kandung itu, sambil mengguguk-guguk menangis, kue Ilan memandang wajah pemuda Siga itu dengan teraruh dan penuh pernyataan terima kasih, lalu ia berkata perlahan, terima kasih Chiang Kun, terima kasih. Hanya Tian yang akan membalas kebaikan budimu ini, tak usah berterima kasih, Toa Nio. Jaga dirimu baik-baik dan berlakulah seperti keluarga kami sendiri. Rumah ini rumahmu juga dan segala macam keperluanmu, katakan saja kepada pelayan atau kepada ibu, jangan kau berlaku sungkan-sungkan dengan gembira dan hati tetap gak sengki mengundurkan diri, keluar dari kamar itu. Ia merasa lebih gembira daripada kalau pulang membawa kemenangan berperang. Kemenangan kali ini membuat hatinya berdebar girang dan ia merasa bahagia sekali. Demikianlah pengaruh hati yang terserang asmara. Semenjak saat itu, benar saja kue Ilan menghibur-hibur dirinya sendiri dan tiap kali ia teringat akan kedukaan besar yang menimpa dirinya, ia lalu mengingat kepada anak yang dikandungnya dan yang merupakan sumber kekuatan bagi juara raganya. Apalagi sikap gak sengki dan ibunya merupakan hiburan yang besar pula hingga tak lama kemudian ia dapat tersenyum kembali hingga ibu gak sengki seringkali memandang wajah yang tersenyum itu dengan amat kagumnya karena memang jarang ia melihat orang secantik kue Ilan.